Sempat kabur, tersangka pembunuh anak di Ciomas kembali ditangkap polisi. Polisi kembali meringkus Agus, 30 tahun, tahanan polresta serang kota yang sempat melarikan diri. Ia merupakan tersangka pembunuhan anak kandungnya di Ciomas, serang. Agus ditangkap saat turun dari Gunung Prakarsa menuju kampung Wangun, desa Batu Kuung, kecamatan Padarincang pada minggu 28 Juli 2024 malam. Penangkapan tersebut langsung dipimpin Kapolresta Serang Kota, Kombes Polsofuan Hermanto. Hasil interogasi sementara selama pelarian tidak berbaur dengan masyarakat. Pelaku tinggal di saung-saung yang kosong. Diketahui sebelumnya Agus kabur pada Kamis 25 Juli 2024 pagi saat petugas jaga sedang membersihkan lingkungan. Para petugas baru tahu Agus kabur dari tahan lainnya. Agus merupakan tersangka pembunuhan buah hatinya sendiri di kampung Cibarugbuk, desa Citaman, kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten pada selasa 18 Juni 2024 silam. Korban yang diketahui bernama NR usia 3 tahun yang merupakan darah daging pelaku ditemukan tewas di kamarnya dengan luka akibat senjata tajam. Ibu korban Herawati yang juga berada di kamar saat kejadian kaget terbangun karena cipratan darah dari NR. Ia kemudian melihat suaminya Agus pelaku pembunuhan melarikan diri dengan membawa golok. Audindra dan Ade melaporkan.